Besti, 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 hayo udah mulai pada bingung nyari tempat kuliner ya. Eits, gak usah khawatir, soalnya bikin lapar bakal kasih rekomendasi tempat kuliner yang pastinya dijamin bikin ketagihan deh. Manju! Mulai dari soto bening khas Boyolali, mie ayam yang lokasinya dekat stasiun MRT dan selalu ramai pengunjung, makanan Nusantara dengan konsep resto yang unik, nasi uduk dengan berbagai macam lauk pau, sampai aneka seafood yang membunca. Semuanya hanya ada dibikin lapar, lapar terus. Hey, hey, hey besti, tete dan bara mau kulineran di daerah Melawai Blok M. Dan disini itu konsepnya unik banget loh, karena kalau besti kesini bakal disambut oleh oma-oma alias nenek lansia yang pada ramah banget. Udah gitu menu yang ada disini semuanya bernuansa Nusantara dan cita rasanya bener-bener bikin berasa lagi di rumah nenek. Penasaran kan sama rasanya bakalan kayak gimana? Kalau gitu langsung aja yuk kita intip. Besti, ya ampun bara. Ini ramai banget lagi viral banget namanya oma-oma. Orang-orang tuh ngantri banget loh ini. Iya betul, karena disini tuh ada oma-nya. Kita langsung ketemu oma-oma-nya aja yuk. Yuk, oke. Assalamualaikum. Oma, 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 oh my God. Binjana yuk oma. Iya, terima kasih. Apa kabar cincu oma? Alhamdulillah cincu oma sehat. Ini tidak akan mati. Iya, oma-oma umur berapa sih oma? 79. Masya Allah. Oma, oma sehat-sehat ya oma ya. Nah, terima kasih. Tuh besti-besti orang-orang lagi ngantri disini. Kita ngantri yang keberapa ya. Jadi masakannya disini udah ready ya. Ada apa aja menu favorit disini mas? Ada bedah bali, ada kepala nengtong, ada nasi lidah melawai. Mau-mau, saya mau nasi campur bali mas. Mas, aku pesan lidah melawai ya mas. Boleh lidah melawai. Besti, pertama-tama kita luncurin dulu nih lidah sapinya ke minyak yang panas. Dan sambil menunggu matang, kita siapin nasi putih di piring dan kita tambahin aneka laupau yang bakal nemenin lidahnya nih besti. Ada ketang mustofa, sambal bawang, mentimun, bawang goreng dan ini dia nih bintang utamanya. Lidah sapi yang udah digoreng tadi. Dan jangan lupa kita kasih serundeng di atasnya ya besti. Sekarang kita mau bikin nasi pedas balinya. Kita siapin nasi di atas piring, lalu kasih ayam suwir yang udah dicampur sama sambal mata. Ada juga mie bumbu kuning. Biar makin mantap, kita kasih sambal bawang nih besti. Nah ini dia nih yang bikin sensasi kriuk-kriuk. Ada kulit ayam yang udah digoreng super crispy. Terakhir tinggal kita kasih bawah goreng nih besti. Dan nasi pedas bali pun siap untuk disantap. Ada oma lagi, oma satu, ada oma dua disini. Jadi sih? Omanya ada empat. Omanya ada empat. Emang umur berapa oma? 60? 60, masya Allah. Terima kasih oma. Mari makan besti. Besti, mari kita makan. Wow. Ini dia ya menunya yang punya aku ini apa, paket lidah melawai. Punya aku paket nasi pedas bali besti-besti. Dan pakai ayam suwir tapi kasih sambal mata. Kita coba dari lidahnya dulu. Bismillah. Jadi kalau rasa dari si lidahnya itu sendiri, manis gurih, manisnya itu lebih dari si ini yang apa, serundengnya. Lidahnya dia potong tipis sekali, dimarinasi kumbu-kumbu kuning, abis itu baru digoreng ya. Nah digorengnya itu cuma sebentar banget, jadi nggak sampai garing si lidahnya. Tetap rasa kenyal dari lidahnya tetap dapet. Nah punnya aku juga tadi aku cobain yang ayam suwir pakai sambal matahnya besti. Enak banget. Rasanya itu kayak otentik Bali banget besti-besti. Ayamnya juga gurih banget, lembut. Sekarang kita campurkan ke nasi. Ui, ui, ui. Besti, ini pas lidah sapinya digigit. Wah, benar-benar lembut banget loh. Udah gitu bumbu kuningnya juga meresap banget dan gurih abis. Manju. Besti-besti ini endol banget, sumpah, 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 sumpah. Karena emang yang ngebuat tuh oma-oma ya, mereka udah tahu cita rasa lidah-lidah orang Indonesia seperti apa. Menurut aku perfect banget. Dari minya juga ini, minya tuh pakai bumbu kuning besti-besti. Oke, dan yang menarik disini besti, aku suka banget sama sambalnya. Sambal bawang. Ada juga yang bilang ini kayak sambal korek gitu ya. Karena pedasnya nampol banget, itu benar-benar pur bawang sama cabai dikasih minyak ya. Jadi endol, gurih, pedas. Aku suka banget dicampur sama lidahnya, apalagi nasinya pulen. Benar. Sambal bawangnya besti, pedasnya nampol. Teteh aja sampai ketagihan gini nih. Keliatnya dark, derdor. Kulitnya juga kriuknya crispy banget. Sama dia, sama kayak yang lidah dikasih serendeng. Jadi ada gurih-guri dari serendeng kelapanya ini biasa. Mau dong nyobain kulit. Satu porsi nasi lidah melawai ini pas banget loh besti. Kenyanya gak berlebihan dan sangat memanjakan perut. Wah, lidahnya ini lembut banget besti-besti. Karena dia slice-nya potongnya itu perfect banget. Tipis-tipis gitu. Coba nih sambal matahnya. Aku udah cobain sambal bawangnya juga besti. Pedas. Gurih. Kita coba sambal matah. Sekarang mau dicocol ke si kulit ayam. Wah, wah, wah. Bara bener-bener puas deh makan nasi pedas balinya. Karena love folknya beraneka macam. Segar banget sambal matahnya enak banget. Best, 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 best. Anggol ya. Gimana bar? Enak banget ya? Best, best banget, enak banget. Ini aku cobain juga si ayam suir yang punya kamu nih. Yang pake tansi nasi Bali. Tambahin lagi campurin sama si sambal matah. Fix deh buat para penggemar nasi Bali. Cocok nih pesen menu yang satu ini. Karena komplit dan pedasnya minta ampun. Dia hebat banget ya. Goreng kulitnya bisa sampe se-crunchy ini. Dan gak pake tepung. Sama lidahnya pun walaupun digoreng lagi besi-besi. Gak alat. Lidahnya tetap lembut. Rasa lidahnya tetap lembut. Teteh, lebih suka sambal yang mana? Aku dua-duanya suka. Tapi aku lebih cinta sama si sambal matah ini. Karena seger. Karena ada raksa segernya. Iya, betul. Berasa makan di rumah oma sendiri loh. Besti, tempat makan yang berkonsep unik kayak oma oma ini tuh emang menarik perhatian banget ya. Selain punya ciri khas tersendiri, cita rasa dari makanannya juga gak main-main. Semuanya gak ada yang gagal dan pas banget di lidah warga plus 62 ini. Yuk buruan merapat ke daerah Melawai Blok M dan cobain sensasinya. Jadi besti, kita nilai dari segi masakannya, tempatnya, harganya. Oke, langsung aja untuk umah oma yang ada di Blok M, Jakarta Selatan. Ratingnya dari 1 sampai 10 adalah 10. Ini endol besti ya, tandanya bikin lapar. Approach. Terima kasih.